Kemudian kata Nabi SAW, فَمَنْ أَثْنَبِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ Barang siapa yang memuji orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah memberinya hadiah atau memberikan pemberian kepadanya, dia puji-puji, sungguh dia telah bersyukur. Jadi bersyukur itu kan rukun diantaranya dengan lisan. Diantaranya rukun dengan lisan itu bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Terus, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Membicarakan kenikmatannya kepadamu. Kamu bicarakan, kamu sampaikan kepada orang-orang yang tidak ada hasad, bengkih, iri, hati. Jadi termasuknya apa? Memuji orang yang telah memberi hadiah. Ini cara bersyukur. Ingat kan? Bersyukur itu ada tiga rukun. Dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Nah ini dengan lisan, memujinya. وَمَنْكَ تَمَهُوا فَقَدَكَ فَرَهُوا Ada pun orang yang menyembunyikannya. Tidak memuji orang itu. Tidak berterima kasih. Tidak menampakkan terima kasihnya. Sungguh dia telah kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Berarti kufur nikmat ya berdosa. Ini hadis sahih Rewet Abu Dawud. Disahihkan oleh Asya Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Terima kasih telah menonton!